Assalamualaikum cuy, gue Prabu dan di video kali ini kita memainkan game Class of Clan lagi Sekarang gue berada di akun Town Hall 13 Kenapa? Karena ada yang baru nih cuy Gue disini pake latar yang ada perahu gaib Tapi sekarang ada latar baru Ini latar barunya yaitu namanya nih cuy Ini baru gue liat nih ada namanya Latar Pegunungan Macan Kita coba liat ya Si latar macan ini sepertinya apa cuy Oke dan hari ini gue bakal review-review mengenai latar Pegunungan Macan dan ada Raja Imlek juga Mana nih yang harus gue beli ya Kita coba ambil dulu yang latar Pegunungan Macan deh Oh iya sebelum gue ambil si latar ini cuy Gue mau umumin dulu siapa sih yang dapet gold pass untuk season Februari ya Satu jam lagi berakhir ya Satu jam lagi bakalan muncul yang Februari Gue bakal umumin siapa yang dapet minggu ini cuy Nah seperti yang kalian liat gue sekarang udah di video yang minggu lalu Kita langsung ambil aja linknya ya cuy Kita copy kesini Terus filter duplicate Include rapidly Dan kita liat Siapa yang dapet di minggu ini cuy Kita coba Ada siapa nama yang keluar bang Kalau TH7 mah Tiga Tujuh PK Tiga heal Dua petir Spell sama sisanya Wallbreaker Mah Autorontok Apaan co Kalau tonal tujuh belum ada PK Next Kita coba Ke komentar yang selanjutnya 33 hog Terus buat buru CC Tujuh wizard dan tujuh aset Nah ini gue coba ya Ini bakalan gue coba nih Kita coba next lagi Tapi gue sekarang lagi nyari yang dapet Nah ini dia Yang dapet Ada namanya Real 245 Apaan sih Real 245 Nah ya Ini alasannya sama kayak kemarin Sama kayak minggu kemarin mungkin ya Oke Selamat buat real kita Buat real lu Langsung aja Screenshoot disini Dan DM ke Instagram gue Addisanguin Gue tunggu Screenshootnya ya Oke dan kita sekarang lanjut lagi menuju ke videonya coy Oke coy dan buat kalian yang mau nih Apa namanya Gold pass Atau seragam hero Di season Februari Gue gak tau ya Munculnya apa Kemungkinan Archer Queen lagi Tapi kayaknya Gak masa sih Archer Queen lagi Kita lihat aja lah Di next video Mungkin bakal keliatan Nah buat kalian yang mau Langsung aja komen di bawah Nama Instagram kalian Beserta alasannya Kenapa ya Gue tunggu DM dari kalian semua coy Oke dan sekarang kita coba ambil nih Si latar pegunungan macan ini coy Kita coba ambil One tap to boy Kita coba ya Ini apakah bisa Apakah ada duitnya Ada coy Oke Dan ya Ini dia Udah dapet latar barunya Dan ada goldnya juga Kita coba pilih Kita Siap bos Mantap jiwa Ini latar apa namanya Kita coba cek lagi Latar pegunungan Wih siapa Gunungan macan Oh si umacan kali sekarang ya Gitu coba lihat Lihat disini Di bawah sini Ada bangunan Wih siap Ini lahan pertanian ya bos Yang ditanam bukan padi Tapi dia yang ditanamnya ungu Ini yang ditanam elixir Di sawah ini Mereka tanam elixir Dan ada kembang api ya coy Ada kembang api Nah ini nih Disini ada sedikit kekurangan coy Kalau lebih keren lagi Si irigasi ini Kalau muter gini Dia lebih keren lagi Kalau misalnya ada air Yang masuk ke selokannya Gitu ya Kan ini ada jalur selokan Kecil coy Kalau misalnya ada yang Air yang masuk Itu keren banget coy Ini lebih keren lagi Ini kurang detail ya Pembuatannya Udah keren Udah keren Dan ini air mancur Dari mana airnya bos Ini rumah-rumah Rumah penduduk Kalau misalnya banjir Dari atas Mampus loh Mampus hilang rumah lu Kita coba lihat Ke area atas ya Ini Disini ada Kestel Kayak Tembok yang di Ini ya coy Kayak Tembok Apa namanya Tembok besar yang di RRC itu ya coy Tapi cuma pendek Segini aja dia Dan sampai Titik ini Disini ada Kaki Mungkin ini menggambarkan Kaki macan ya Oke Dan itu dia Mulutnya Kepalanya Banyak bling-bling ya coy Ini cara ngilangin salju Gimana sih Gue udah bosen Nah Banyak yang nyalain kembang api Tapi yang nyalain kembang apinya Goib cuy Gak ada orangnya Disini Nah ada Oh Ada peluncurnya apa ya Ini kayak peluncurnya Kita lihat Kita lihat sebentar Oke Gak ada cuy Goib Oke dan ini Seperti Temanya Dia macan Disini ada Macannya yang Walaupun Macamnya gak serem Ini lucu Terus Keatas sini Ada apa lagi Ada kestel-kestel lagi ya Ada kestel-kestel lagi Di atas sini Dan sebelah sini Ada Patung macan Yang sama sekali Gak mengerikan Ada kestel lagi Oh Untuk sumbangan Dia masuk ke dalam kestel ya Masuk ke dalam istana Yang disini ya Jadi sumbangannya Kabur Ke area sana Dan ini patungnya Untuk yang atas itu Patungnya sempurna Untuk yang bawah Patungnya ada tumbang Pala macannya Hancur ya Pala macannya Jatuh Tertimpa Apa nih Tertimpa Bongkahan-bongkahan Dari kestel Kayaknya ya Ini dia Hancur Kepalanya tergeletak Di bawah Terus ke area bawahnya Oh disini ada Taman bermain ya Seperti biasa Ada taman bermain Banyak kembang api Kembang api Dan ini Di jalur perahu Ada beberapa jalur Ada beberapa tangga Dan untuk perahunya sendiri Gak dikasih tangga Disini ada beberapa tangga Sebelah sini juga ada tangga Dan ini luar biasa Sayangnya cuy Satu aja kekurangannya Dari latar yang ini Kalau menurut gue Latar yang ini Desanya terlalu terang Terlalu terang Terlalu banyak lampu Sedangkan Samping-sampingnya Itu agak sedikit gelap Jadi Agak kayak yang numpang Jadi kayak Bagian yang terpisah Kalau misalnya Terangnya agak dikurangi Tengahnya keren banget Kayaknya cuy Tapi ini karena terang banget Kalau menurut gue Ini kurang oke-nya Si tengahnya ini terlalu terang Seperti itu aja cuy Oke Dan sekarang Gue bakal coba Ngecek yang satu lagi Si Raja Imlek Kita coba Si Raja Imleknya Kita ambil Kita coba ambil Mesti ada gak duit gue Kita coba Tunggu Error Oh Low balance Oke Gue tunggu sebentar Gue bakal isi balance dulu cuy Oke cuy Dan kita coba lagi Sekarang nih Kita coba lagi Apakah ada cukup Atau belum Pam Kita coba Dan gue mungkin bakal coba Beberapa kali Oke Dan ini suksesful Kita lihat ini Si Macano Siap bos Banyak banget ya Barbarian Banyak banget cuy Raja Barbar Banyak banget ini Ini si ini nih apa nih Eh Salah Balik lagi Ini nih Si Raja mengamuk Nah ini ya Kita coba yang si Raja Macan ini Raja Imlek ini Udah kita ambil Dan kita lihat tampilannya Dia masih sakit cuy Dia masih lumpuh 16 menit lagi Dia lumpuh Kita coba sembuhkan aja Ini dia cuy Udah sembuh Dan kita coba tap sekali Wedeh Goyang Goyang Dia pas Goyang Goyang Kita tap sekali lagi Wedeh Joget Joget Ya si Raja Imlek Joget Joget cuy Apakah pas jerang Juga bakalan joget Joget Gue bakal coba Tes-tes aja Di pemain tunggal Eh jangan di pemain tunggal Kita tes di latihan aja lah Kalau yang di bawah ini Udah pasti Ada ya Kita coba lihat cuy Untuk latihannya Si Raja Rimba Ini Supaya Raja Imlek Ini Seperti apa Gue bakal coba Turunin Pertama Dari arah sini Kenapa kita lihat Dari arah samping Kanan Siap Pas turun Dia langsung Meledak Nah Mukul Mukul Pedangnya Kagak dipake Pedangnya Buat Tameng Ini Taman kedua Dia pake pedang Dan kita lihat Sebentar lagi Banyak kilatan Ya cuy Banyak kilatan Kilatan Dari pedangnya Ini keren banget Cuy Kita coba Rage Kita lihat Wedeh Mantap Jiwa Bos Ini luar biasa Keren banget Ini Efeknya Keren Luar biasa Abis ini Gue bakal coba lagi Dari arah Berlawanan Kita coba Airi serangan Oke Kita main lagi Dari arah berlawanan Kita lihat Seperti apa Tampilannya Apakah masih sama Atau berbeda Kita coba Turunin Ada pas Jatuh itu BAM Kayak meledak Tanahnya Weh Ada cakaran Cakaran Ada efek Cakaran yang amat Sangat luar biasa Ini kalau menurut gue Nah Ada efek Cakaran macan Nah kan Ada efek Cakaran macan Muncul Dan kalau di Rage dari posisi depan Tunggu Nah ini dia coy Dia muncul Cakaran Cakaran yang Luar biasa Mantap Dan kalau misalnya Kita rage Oh pedangnya juga Muncul cakaran ya coy Ada cakaran Dari pedangnya juga Kita lihat Kita coba Rage dari arah sebelah Sudah Mantap Mantap Luar biasa Ini bener-bener Mantap Untuk Yang satu Ini ya Cukup Luar biasa Dan kita coba Sekarang untuk yang terakhir Gue mau lihat Dari arah Punggungnya ya coy Dari arah belakang nih Si Raja Barbar ini Seperti apa Tampilannya gitu Coba lihat Turunin Eh ada buntutnya bos Ada buntutnya ya Ada buntutnya Dan efek Cakarannya tetap terlihat Walaupun kita nyerang Dari arah bawah ya coy Oke Ini dia Efek cakarannya Makin banyak coy Oke Berantem loh disana Berantem loh Kita lihat Kalau Rezari berakang Ini dia bos Ada efek Gigi macan ya Gue ngelihat ada efek Gigi macan yang keluar Cuy Dan itu cukup luar biasa Kalau menurut gue Untuk si Barbarian ini ya coy Oke Dan kita lihat Kesini Udah mantap Dan Oh Ini nih Yang gagal dari pusat perhatian tadi Ini Barbarnya juga Beda bentuk bos Bentuknya luar biasa Pedangnya kuning keren Keren banget Si Barbarnya juga Keren banget Dan ini coy Kalau misalnya kalian ada uang lebih Ini cocok banget dibeli coy Cukup luar biasa Untuk Si Raja Imlek ini coy Oke Dan kita akhiri aja Serangan kita coy Kita balik ke beranda Dan untuk Update kali ini Cukup luar biasa Kalau pilih gue nih Untuk hari ini Kayaknya Archer Kalau enggak Grand Warden Kalau enggak Si penombak ya Tapi yang jelas Ini pasti temanya Imlek Untuk yang Bulan Februari Kita tunggu aja Satu jam ke depan Mungkin saat video ini upload Udah muncul ya Untuk season pass Yang baru Eh season pass Apa namanya Gold pass yang baru Sepertinya udah muncul Jadi kita tunggu aja Cuy Oke Dan sebelum gue Mengakhiri videonya nih Buat kalian yang mau nih Gold pass season Februari Langsung aja komen di bawah Nama instagram kalian Beserta alasannya Kenapa Gue tunggu komen kalian semua Minggu depan Bakal gue umumin lagi Siapa yang dapat Gold pass nya Oke lah Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue Selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Sampai jumpa di video selanjutnya